Intro Cinta, datangnya terkadang memang tak pernah disangka-sangka Misteri datangnya cinta, pun bisa menimpa siapa saja Bisa jadi Anda juga pernah mengalaminya Pun begitu juga dengan mendiam putri Diana Prinsis baik hati, calon Ratu Inggris masa depan Gara-gara misteri datangnya cinta ini Putri Diana sampai melakukan hal-hal yang boleh jadi tak pernah disangka-sangka oleh siapapun juga Dan, semua itu terjadi menjelang wafatnya Tentu saja kala itu rumah tangganya juga sudah hancur berantakan gara-gara kehadiran orang ketiga Bagaimana kisah selengkapnya? Dan, hal tak disangka-sangka apa saja yang sampai dilakukan putri Diana menjelang wafatnya hingga bikin gempar Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini Boleh jadi, putri Diana punya obsesi tersendiri manakala mau dinikahi oleh pangeran Charles yang notabene pewaris takhtaratu Elizabeth II dari kerajaan paling berpengaruh di era monarki modern, setidaknya pasca perang dunia dua itu Mengingat usianya dulu yang terbilang masih belum matang untuk menikah Yaitu, 20 tahun Terlebih lagi, masa penjajakan bagi pangeran Charles dan putri Diana juga sangat singkat 12 kali berkencan dalam beberapa bulan, mereka sudah bertunangan, dan selang tak lama kemudian menikah Bahkan, seorang sumber untuk sebuah buku biografi tentang putri Diana pernah mengungkap obsesi putri Diana semasa beliau masih muda Dikutip dari ekspres, ketika masih remaja, Diana membuat keputusan yang menjengangkan Dia mengatakan, akan menikah dengan pewaris tahta kerajaan Meskipun saat itu, baru dua kali bertemu dan masih berpacaran dengan orang lain Dia akan menikahi pangeran Wallace, bukan aku ingin, tapi aku akan Dia sangat yakin dengan dirinya sendiri, kata seorang sumber dalam buku biografi berjudul Diana, Story of a Princess, dikutip Hai Bunda, Sabtu, 9 Mei 2020 Kontan saja si sumber itu, kaget bukan kepalang Lantas, si sumber tersebut mencoba mengorek lebih jauh apa yang mendorong Diana sampai punya obsesi sebesar itu Dan, apa juga daya tarik Diana remaja sehingga membuat dia sampai punya keyakinan sekuat itu Setelah dikorek lebih dalam, jawaban cukup menjengangkan pun keluar dari mulut Diana remaja Dia satu-satunya pria di planet ini yang tidak diizinkan menceraikanku, jawab Diana remaja, kepada sumber tersebut Jika menengok masa lalu putri Diana, boleh jadi wajar jawaban itu yang keluar dari mulut Diana remaja Pasalnya, sejak kecil dia sudah hidup sendiri tanpa kasih sayang ibu Ibunya pergi meninggalkannya lantaran terpikat pria lain Diana, takut rumah tangganya kelak hancur berantakan gara-gara orang ketiga Dan, dia tak mau hal itu sampai terjadi Ironisnya, ketakutan itulah yang justru terjadi Meski obsesinya menikah dengan pangeran Wallester wujud, namun toh rumah tangganya hancur berantakan gara-gara orang ketiga Sama halnya dengan apa yang menimpa rumah tangga orang tuanya yang juga berujung cerai gara-gara hadirnya orang ketiga Seolah sudah menjadi rahasia umum, meski baru resmi bercerai pada tahun 1996 Namun sejak tahun 1992, pangeran Charles dan putri Diana sudah tidak hidup bersama lagi Sekitar setahun kemudian pasca resmi cerai, atau tepatnya pada 31 Agustus 1996 Putri Diana meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan teramat tragis di terowongan Ponte d'Orlama, Paris, Perancis Nah, di antara kisaran tahun-tahun itulah putri Diana melakukan hal yang tak pernah disangka-sangka oleh siapapun juga Ternyata, sebelum resmi cerai dari pangeran Charles, putri Diana menjalinkasih dengan Hasnat Khan, seseorang dari kalangan sederhana yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah jantung asal Pakistan Mereka dikabarkan sudah berhubungan sejak tahun 1995, dan Diana ingin menikahinya Diana berbicara tanpa henti tentang dia, maksudnya dokter Hasnat Khan, dan sedang mempertimbangkan masuk Islam Ungkap seorang sumber, dikutip Hai Bunda, 31 Desember 2019, dari Best Life Sumber itu juga mengatakan bahwa putri Diana memanggil Hasnat Khan dengan sebutan The One Sang putri ingin menemukan cara agar mereka bisa bersama, meskipun rintangan sulit harus mereka hadapi Diana sering menghabiskan malam bersama Hasnat Khan di Royal Brompton Hospital karena Hasnat Khan begitu setia pada pekerjaannya Diana bahkan sering ke apartemen Hasnat Khan dan merapikannya meskipun Hasnat Khan sedang tidak ada, tutur si sumber tersebut Ya, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, bagai sebuah misteri, cinta, datangnya terkadang memang tak pernah disangka-sangka Lagi pula, siapa yang pernah menyangka sebelumnya jika menjelang wafatnya putri Diana pernah jatuh cinta dengan seseorang dari kalangan biasa, dan beda agama pula? Bahkan, sampai mempertimbangkan masuk Islam juga Boleh jadi, itulah yang dimaksud resolusi yang kerap disebut-sebut oleh mendiam putri Diana Lantas, resolusi seperti apa yang dimaksudkan oleh putri Diana itu? Ternyata sederhana Dia hanya ingin hidup bahagia dengan orang yang dicintainya Tak lama setelah perayaan hari Natal pada tahun 1996 Putri Diana menelpon seorang sahabat dan mengatakan Di tahun baru, aku akan menjalani hidupku untuk membuat diriku bahagia Tapi sayang seribu kali sayang Lagi-lagi, suratan takdir tak sesuai dengan harapannya Setelah resmi bercerai dengan pangeran Charles Hubungannya dengan pria yang ia sebut The One, itu malah kandas Ia kemudian dikabarkan dekat dengan produser film asal Mesir, Dodi Al-Fayed Yang merupakan putra seorang miliarder bernama Mohammed Al-Fayed Menariknya, Dodi Al-Fayed juga seorang Muslim Sampai pada akhirnya keduanya meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis di Paris, Perancis Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih Sampai jumpa lagi